Nah ini kan juga banyak yang merangkapan soal, ini banyak yang dipercampur gitu Mas, terkait pemberian kenaikan pangkat ini. Ada yang bilang ini adalah salah satu bentuk balas budi Pak Jokowi lah terkait Pilpres 2024 kemarin, di mana Pak Prabowo milih Mas Gibran sebagai pendampingnya. Ini kalau dari kecamatannya Mas Arab benar-benar memang murni karena bentuk tadi kalau alasannya bentuk pengabdian Pak Prabowo kepada baksa dan negara. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang ini karena bentuk terima kasihnya Pak Jokowi, berkat Pak Prabowo akhirnya putranya bisa menjadi wakil presiden. Ya ini kan politik dibalas budi yang bisa cepat gitu dan kan orang-orang memandang, Mas Arab, Mas izin Mas, sekarang pakai data seluruh, keren atau pakai wifi Mas? Soalnya masih agak putus-putus suaranya Mas, kalau misalkan diganti boleh nggak Mas? Udah kencang belum? Ya tapi masih putus-putus Mas, kadang putus-putus gitu jadi nggak kurang jelas saya nangkap penjelasan Mas Arab nih. Mas, mas sih? Mas, sekarang udah? Munggu Mas, coba Mas, kita coba Mas. Ya, orang bisa menganggap seperti itu, ini bagian dari politik. Tapi, ini sebagai bentuk rakyat-rakyat, apakah Pak Presiden membina Partai Ketika sampai di pangkat-pangkat berdampah gitu. Nah, tapi politik belas budi ini, politik belas budi yang tidak tepat dan berlebihan Mas. Oke, oke. Tidak memiliki landas kuat. Karena itu kenal kepada mereka. Nah, pada sisi lain kan sebenarnya ada persoalan-persoalan masa lalu yang masih... Ada persoalan-persoalan masa lalu sebenarnya yang masih menyerger gitu ya Mas. Nah, kita tahu bahwa Pak Prabowo pernah diberhentikan dari dinas Kementerian ketika menjabat bintang tiga. Betul. Orang ribut bukan dipecat, diberhentikan dengan hormat. Mau dipecat, mau diberhentikan dengan tidak hormat, mau diberhentikan dengan hormat. Yang pasti ada sidang di KPP yang memberhentikan beliau sebagai prajurit pada masa itu gitu kan. Karena apa? Karena ada dugaan terkait dengan soal isu kasus kemudian pada era tersebut. Sehingga kemudian topot. Nah, menurut saya dalam organisasi jenjang kemiliteran tentu tidak baik dan tidak pantas. Orang yang pernah diberhentikan diberikan pangkat, apalagi sudah punawirawan. Nanti yang menanggap lah saya aja yang masih aktif punya masalah susah naik pangkat. Kok sudah punawirawan punya masalah dapat naik pangkat, enak sekali gitu. Iya, iya, iya. Jadi, ini ya. Organisasi TNI. Akhirnya kalau gitu orang menganggap, ya kalau gitu gue berbuat gak baik. Nanti jadi pangkat. Masih tetap punya peluang mendapat kenaikan pangkat gitu ya mas ya. Walaupun punya dosa di masa lalu gitu. Nah, kasarnya lah ya. Betul gitu, dan sesungguhnya tidak tepat lah jika kemudian hal itu mendapat insentif kenaikan pangkat. Udahlah, emang si Jendral sama presiden tinggian mana? Kan tinggian tinggi. Kan dia katanya sudah menang menjadi presiden, jadi sudah cukup lah. Gitu sebenarnya sih.